Perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia telah merekomendasikan sejumlah syarat donor darah bagi penyintas COVID maupun warga yang telah mendapatkan vaksin COVID-19. PMI Tabalong pun menyarankan agar masyarakat dapat mendonorkan darah sebelum dipaksin untuk mencegah kekosongan stok darah di PMI. Perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia telah merekomendasikan syarat mendonor darah bagi penerima vaksin COVID-19 maupun bagi para penyintas. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia tahun 2021. Pasalnya masyarakat yang sudah menerima vaksin COVID-19 atau para penyintas COVID-19 dinyatakan tidak berbahaya. Bagi penyintas dapat mendonorkan darahnya dua minggu setelah dinyatakan negatif COVID-19 dan bebas kejala. Sedangkan penyintas yang sempat menerima transpusi komponen darah atau plasma convalescent dapat mendonor setelah tiga bulan dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk menerima vaksin diperbolehkan mendonor pasca dua minggu setelah mendapat dosis kedua. Sebaiknya sih sarannya sebelum divaksinasi donor darah dulu. Soalnya kan kalau habis vaksinasi itu ada jeda waktunya untuk apa sih untuk kita kan untuk hati-hati juga. Jadi dua minggu setelah dosis kedua baru boleh donor. PMI Tabalong pun menyarankan bagi masyarakat yang ingin mendonor dilakukan sebelum menjalani vaksinasi agar ketersediaan atau stok darah di PMI Tabalong tetap mencukupi. Pelaksanaan donor darah di PMI sendiri dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Pendonor juga diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelayakannya. Almonawara TV Tabalong melaporkan.